Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Halo selamat malam pemirsa. Koalisi besar pendukung Baca Pres Prabowo Subianto telah terbentuk. Koalisi tersebut juga tidak malu-malu menyebut bahwasannya mereka adalah bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Namun bantahan kerap kali terucap bahkan dari PDIP yang tidak lain adalah partai yang menaungi Joko Widodo. Karena menurut PDIP nama Joko Widodo hanya dicatut saja dan tidak pernah ikut campur sebenarnya dalam pembentukan koalisi tersebut. Entah lakon apa yang tengah dimainkan oleh Presiden Joko Widodo, di satu sisi ya petugas partai yang partainya mendukung Ganjar Pranowo sebagai Baca Pres. Namun di sisi lain sangat terlihat kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Politik Aroma Dua Kaki Jokowi. Bersama saya, Afiani Malik. Politik Aroma Dua Kaki Jokowi Di negara demokrasi, pemilu adalah sarana bagi para politikus untuk meraih tangga kekuasaan. Caranya tentu mesti sesuai dengan prinsip dan kaedah demokrasi. Fair, jujur, adil dan tanpa paksaan atau tekanan. Namun yang terjadi di negeri ini, kaedah itu seperti diabaikan. Pembentukan koalisi besar yang terdiri atas gabungan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kolkar, dan Partai Amanat Nasional, belum lama ini diduga sangat kental campur tangan istana. Pertemuan Jokowi dengan lima ketua umum, PARPOL, yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono, Ketum Kolkar, Air Langga Hartarto, dan Ketum PKB, Mohaimin Iskandar, pada April lalu, mengindikasikan keinginan orang nomor satu di istana itu untuk mengarahkan sekaligus, memperkuat posisinya yang mendukung Prabowo. Apalagi, pengakuan Wakil Ketua Dewan Pemindah Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, bahwa dukungan kolkar ke Prabowo atas seizin Jokowi Dodo. Di sisi lain, Jokowi Dodo adalah kader PDI Perjuangan. Dia bahkan menghadiri deklarasi Ganjar Pranowo sebagai baca pres PDI Perjuangan dalam pemilu 2024, saat puncak perayaan bulan Bung Karno yang dikelar pimpinan pusat PDIP di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 24 Juli lalu, mantan Malikota Solo itu mengobarkan semangat kepada kader banteng Moncong Putih untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden. Namun rakyat dibuat bingung oleh Jokowi Dodo yang notabene adalah petugas partai. Dalam puncak acara musyawara rakyat relawan pro Jokowi Dodo atau Projo di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 14 Mei, Jokowi Dodo sama sekali tidak menyatakan arah dukungan ke Ganjar Pranowo. Dia hanya menyampaikan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang pemberani dan bukan hanya bisa tanda tangan di kursi istana. Menurutnya, saat ini rakyat butuh pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat, bukan elit politik. Dalam puncak musyawara, relawan pro Jokowi Dodo merekomendasikan terlihat ketika putra Jokowi Dodo yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto. Sebelum Gibran, putra bungsu Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap juga mengenakan kaos bergambar menteri pertahanan itu. Bahkan kini sejumlah relawan pro Jokowi Dodo menggadang-gadang duet Prabowo Gibran. Pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam rumah besar, relawan Prabowo 08 juga berkunjung ke kantor DPP Projo Kamis 6 Juli 2023. Duet Prabowo Gibran bukan tak mungkin terjadi asalkan uji materi batas usia capres atau cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil survei LSI Deni JA, duet Prabowo Gibran bisa meraup kemenangan 38,8 persen. Menurut LSI Deni JA, tren elektabilitas ketuamu Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan menanjak sejak Januari sampai Juli 2023. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo naik turun dan Bacapres Anis Baswedan tetap pada posisi ketiga. Jokowi bakal berada di persimpangan jalan ketika sebagai petugas partai harus mendukung Ganjar Pranowo. Namun di sisi lain elektabilitas Prabowo terus meroket. Prabowo mungkin bisa dikalahkan jika ada sosok mengejutkan yang bisa disandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Jikapun terjadi dua putaran dalam Pilpres dengan politik dua kaki, calon Jokowi Dodo berpeluang menang dengan bersatunya pendukung Prabowo dan Ganjar. Alhasil, mantan Gubernur DKI itu bisa semeringah karena penerusnya adalah pasangan yang bisa melanjutkan program-program kerjanya dan tentu mengamankan kepentingan politik anak dan menantunya. dan berusaha sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Don Bosco. Selamat malam. Selamat malam. Bang Don, ini judulnya malam hari ini ngeri-ngeri sedap ini. Politik aroma dua kaki Jokowi ya kan? Sudah juga sering dibahas, juga kemudian tanda kutip seakan-akan menjadi seaperti konsumsi publik soal endorsan Jokowi terhadap Prabowo. Namun di satu-sisi juga ada Ganjar Pranowo di situ. Sebenarnya seperti apa sih situasinya? Apakah memang benar ada politik dua kaki dimainkan oleh Presiden? Ya, sebetulnya ini tidak rahasia. Kita bisa baca dari gestur politik, dari statement politik, dari manuver politik, itu tidak rahasia sebetulnya. Bahkan mungkin bisa kita lacak ketika Pak Jokowi itu berpikir tentang penggantinya yang juga dia konsen itu adalah penggantinya itu adalah orang yang bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Siapa itu? Dia dapatkan itu dalam diri seorang Ganjar. Ganjar itu adalah simbol keberlanjutan. Siapa lagi? Ada Prabowo yang adalah simbol loyalis. Kira-kira gitu ada sedikit perbedaan. Tetapi dua-duanya ini adalah orang yang bisa menjamin bagaimana keberlanjutannya. Itu sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi ketika dia sudah berpikir misalnya tidak ada perpanjangan dan bahkan mungkin jauh hari sebelum itu tentang apalagi dihubungkan dengan Indonesia Emas 2045. Itu kira-kira walaupun begitu banyak cerita ini. Makanya kan kenapa kemudian Ganjar harus ada KIB untuk Ganjar. Lalu kemudian sekarang kelihatannya sudah pecah kongsi. Sudah pecah kongsi lalu kemudian sebagian dari KIB itu ada di kamarnya Pak Prabowo. Kira-kira begitu saja. Jadi kita tahu siapa dirigennya untuk membuat seperti ini terjadi. Oke, Bang Don, supaya semakin seru dan kita bahas, kita akan dengarkan statement dari Prabowo Subianto berikut ini. Dan kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Membaca statement dari Prabowo Subianto, tidak malu-malu mengatakan bahwa kita tim yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo gitu. Memang semua juga tahu mereka semua berada di koalisi, kenapa kemudian statement itu perlu ditegaskan oleh seorang Prabowo Subianto. Itu tipikal loyalis. Jadi tadi saya bilang ini tipikal loyalis yang kemudian harus menyampaikan begitu. Dan memang begitu faktanya. Satu. Kedua, kan problemnya itu adalah bahwa Jokowi itu adalah simbol elektabilitas. Approval rating yang tinggi menyebut Jokowi bagi Pak Prabowo itu adalah modal untuk kemudian membuat elektabilitasnya lebih besar. Makanya di mana-mana kita lihat ada foto Pak Jokowi, ada foto Pak Prabowo, ada foto yang lain-lain yang ikut nebeng ke elektabilitas itu. Kira-kira begitu. Jadi ini normal saja walaupun kemudian kita dengar jawaban Pak Jokowi adalah Saya tidak ikut-ikut. Ini urusan para ketua partai gitu ya. Tapi tidak perlu ngomong juga. Jadi yang benar-benar nih. Gestur itu lebih berbicara gitu. Bahasa tubuh adalah kalimat yang paling sempurna tentang apa yang ada di hati dan pikiran kita gitu. Apakah kemudian hanya mengatakan loh koalisi sudah besar kok gak percaya diri sih masih juga tanda kutip kalau kata PDP mencatut bahkan. Nah itu pertanyaan yang menarik sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat kan gagasan dari terlihat bahwa implicitly ada gagasan untuk memajukan all presidents men. Jadi baik Pak Prabowo maupun Ganjar itu adalah orang-orangnya presiden. Satunya ada di partai PDIP yang satu partai dengan Pak Jokowi. Satunya adalah pemimpin partai Geridera yang adalah seorang loyalis yang namanya Pak Prabowo. Jadi kalau dua-duanya oke gitu. Tapi kan gak enak untuk memasang misalnya siapa presiden dan siapa calon wakil presiden di antara dua ini. Ini dua-duanya sama-sama misalnya punya partai yang besar gitu. Walaupun faktor Ibu Mega kan sangat menentukan untuk hal-hal seperti ini. Oke kita akan lanjutkan. Sepertinya dengan urusan endorse tim yang didukung oleh presiden Jokowi Dodo bikin gerah PDIP juga gitu. Kita akan simpan nanti pembahasan dan juga apa statement dari PDIP mengenai hal ini. Kita lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik saat ini kami tampilkan statement terakhir dari sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan tentang Pak Jokowi yang namanya dicatut. Beliau sudah klarifikasi bahwa tidak benar Pak Jokowi tidak pernah campur tangan di dalam pembentukan kerja sama partai politik. Tentang kutip koalisi sebelah gitu kan. Jadi bagaimana nih bagaimana juga memaknai statement dari Pak Hasto ini mengatakan bahwa nama Jokowi dicatut. Itu bisa kita hubungkan tadi dengan pernyataan Pak Prabowo dan Pak Hasi. Lalu kemudian sekarang ada catatan yang kemudian statementnya Pak Hasto. Apa yang poin paling penting disitu? Betapa seksinya Jokowi di mata kedua belah pihak. Artinya kalau kita lihat seperti itu, Jokowi itu masih sangat powerful. Dan kemudian seksi sebagai lumbung elektabilitas. Karena itu diperbutkan disini dan diperbutkan disini gitu. Kira-kira begitulah. Tapi politik dua kaki secara tangkapan orang kan sesuatu yang tidak juga positif. Itu kan seakan-akan ada cadangan, tidak loyal dan lain-lain. Bagaimana seorang Jokowi bisa juga menangkis tanggapan itu Bang Don? Ya itu tergantung sudut pandangnya. Kalau kita sebagai politisi, kalau kita mengopos ya itu pasti gak bagus gitu. Tapi kalau kita melihatnya sebagai jurnalis, lalu kemudian kita lihat alasan-alasan yang lebih dalam, lalu kemudian perspektif ke depan, mungkin kita akan bisa menerima dalam batas-batas tertentu gitu. Artinya mungkin bagian dari tanggung jawab untuk sustainability. Tetapi kan ini kan semua persoalan bisa dilihat dari segi apa saja. Dari segi sebelah itu bisa dianggap buruk, dari segi ini dianggap baik. Ya itu tergantung kepentingan ketika kita melihat soal itu. Dan bagaimana melihat apakah kemudian ternyata lebih banyak manfaatnya untuk bangsa gitu ya Bang Don? Ya ada yang melihat seperti itu gitu, ada yang melihat seperti itu. Tapi ada juga yang melihat ngapain, kok capek-capek gitu. Kok dua kaki gitu. Kok dua kaki, kenapa? Gak usah ikut-ikut kan gitu juga ada bahasa politiknya kan. Semua itu adalah bahasa yang sah ada di depan publik. Semua itu adalah bahasa yang sah di dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Kita kira-kira gitu. Mungkinkah akan ini menjadi bumerang ketika kemudian minimal dari PDIP merasa kok tidak fokus saja kepada Ganjar yang jelas sudah diputuskan oleh Ketum Ibu Mega. Kenapa kemudian harus ada pihak lain yang seakan-akan di-endorse juga oleh Presiden? Saya kira kalau kita baca yang ada di bakang layar, saya kira baik PDIP maupun Gerindra tahu bahwa ini dua kaki. Dan dua-duanya terima so far. Dan dua-duanya bisa terima gitu. Cuman menurut saya PDIP kan merasa, loh Pak Jokowi ini kan orang partai. Anak ideologisnya partai. Lalu kemudian pemimpin yang diusung oleh partai. Lalu diperjuangkan oleh partai untuk menjadi Presiden dengan beberapa partai koalisi yang kerja keras waktu itu kan. Ya kenapa kok tiba-tiba begini? Sebetulnya kan soal duduk saja. Soal duduk, bagaimana mengajak duduk Pak Jokowi dengan Ibu Mega, lalu dengan teman-teman PDIP, berunding tentang apa. Tentu ada soal kenapa kemudian harus ada di dua kaki kan. Tentu ada hal yang dipikirkan dan diperhitungkan, oh dua kaki itu penting gitu. Kalau kita lihat politiknya, oke saya punya dua kaki ya. Kaki yang satu ada di sini, kaki yang satu ada di sini. Ini dipakai sebagai bargaining supaya di sini berunding, kira-kira begitu. Ini jadi alasan untuk negosiasi kira-kira. Politik kan biasa begitu. Arahnya nih, kita masih sekitar tiga bulan lagi menuju gongnya, keseriusan untuk kemudian lanjutkan tahap milo, ada pendaftaran dan lain-lain. Akan mengerucut kemanakah dukungan dari Presiden ini sendiri? Wah itu sesuatu yang berat, waktu masih panjang. Jadi bisa berubah semua juga nih Bang ya? Masih berubah, tapi menurut saya, atau dari bacaan dan dari diskusi kita dengan sejumlah pengamat, sejumlah polster, itu akan ditentukan oleh, kalau misalnya seorang Jokowi itu mengendorse seorang cawapres, dia akan diterima di mana? Nah, apakah diterima di PDIP atau diterima di Gerindra dan koalisinya atau bagaimana? Itu mungkin salah satu pertimbangan, kenapa kemudian ini jadi soal gitu. Sementara PDIP mungkin merasa, loh kan ganjar kita sudah terima searah gitu, masa cawapresnya dari Pak Jokowi juga misalnya begitu. Oh di sebelah, oh enggak, kita tidak bisa terima orang yang tidak punya partai. Kan di sini banyak juga orang yang punya partai besar-besar lagi. Misalnya ada Goltar yang besar masuk di situ, ada PKB yang juga besar, kenapa harus ada orang lain? Kan begitu problemnya, tapi ya kita tunggu aja perkembangan. Nah, tadi Bang sudah mengatakan soal Bacawapres, jaman kemudian juga. Karena dari koalisinya Gerindra ini mengatakan bahwa Pak Jokowi juga akan, kami tunggu restu Pak Jokowi. Dari PDP mengatakan, oh nanti dulu kita juga tunggu arahan dari Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Lihat kembali lagi nih, cawapres sudah selesai, cawapresnya masih belum selesai nih Bang Don. Bursanya seperti apa? Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik Bang Don dan Jokowi, kami tampilkan ini polling yang kami lakukan di media sosial dari Twitter at Metro TV. Pertanyaannya Presiden Jokowi menyebut Indonesia butuh pemimpin berani. Menurut Anda statement dari Pak Jokowi itu merujuk ke siapa sih? Jawaban teman-teman di Twitter, 50 persen mengatakan, oh itu merujuk kepada Ganjar Pranowo. Sementara 46 persen mengatakan itu Prabowo Subianto. Tapi ternyata hasil yang berbeda di Instagram. Pertanyaan yang sama ya, Jokowi menyebut Indonesia butuh pemimpin berani. Siapa sih yang dimaksud oleh Jokowi? Ganjar Pranowo itu 40 persen, di Instagram mengatakan 60 persen adalah Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya gini, untuk endorser ini ya memang terbelah juga di kacamata masyarakat. Betul, betul. Kemana restu dan rujukan Presiden ini gitu. Satu lagi Bang, ada dari netizen yang mengatakan at Blue Dog Radar, pemilu akan lancar, tidak ditunda dan akan seru, tanda kutip perang terbukanya. Hanya saja kita khawatir soal kalau Ganjar dijadikan Cawapres Prabowo, jadi tidak seru. Nah, ini pendapat soal Cawapres ya kan Bang Kato? Kalau misalnya kartu pertamanya adalah soal Bacapres, sudah ada nih ya, sudah tergelar. Sudah selesai. Sudah selesai. Kartu berikutnya adalah soal Bacapres. Bagaimana Presiden Jokowi memainkan kartu Bacapres? Saya kira ini akan sangat menentukan kemana akhirnya Pak Jokowi punya preferensi. Akan kemana. Justru akan di kartu calon wakil presidennya. Justru akan ada di kartu calon wakil presiden. Atau seperti apa perundingannya. Karena kan kita mendengar dan kita membaca, kita juga menguping lebih dalam. Misalnya Pak Jokowi katanya ingin mengendorse seorang Erick Thohir gitu. Lalu kemudian minta Pak Erick Thohir, udah dekatin dua-duanya. Kan gitu? Dekatin dua-duanya. Nanti kemudian kan untuk dekatin dua-duanya ini kan untuk mendapatkan chemistry. Lalu kemudian dilihat bagaimana elektabilitasnya. Lalu kemudian dinamika politik di koalisi yang lain seperti apa. Lalu kemudian makanya preferensi Jokowi oleh pengamat itu tetap dianggap penting. Nah kalau itu sudah selesai mungkin disitu akan selesai gitu. Tapi mungkin juga tidak harus misalnya preferensi Pak Jokowi bisa diterima gitu. Mungkin akan ada konsesi lain atau ada perundingan lain yang membuat semua itu bisa duduk kembali. Lalu kemudian disitulah kemudian menentukan ya oke dua-dua ini gitu. Dua-dua tapi which one is better gitu. Karena ada kemudian yang lebih dominan lah dua-duanya kemudian disayang tapi tetap ada anak emasnya lah ya gitu ya Pak. Atau kalau duanya bertarung habis-habisan oke setelah itu kalian bersanding ya. Oke baik kita lihat bagaimana perkembangan dinamika politik ke depan. Terima kasih banyak untuk diskusinya dan juga Pemsa. Terima kasih banyak atas atensi Anda si Ferry Malik undur diri selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.